Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih bisa berjumpa kembali Di channel Ida Moka Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas Fundamental selanjutnya Di part 4 ini Dari 4 fundamental yang sudah kita Buat di video sebelumnya Di part 4 Ini kita akan membahas seperti yang ada di layar Teman-teman, yakni komunikasi kita Antara karyawan Pegawai, pekerja Ataupun partner bisnis kita Mereview Sebelumnya dari part 1 Sampai part 3 Bahwasannya hubungan ini Harus kita jalin Setiap harinya Untuk membentuk Sebuah rasa Emosional yang bagus Kepada diri kita, kepada Bisnis kita Yang pertama adalah Hubungan kita, diri kita pribadi Dengan Allah SWT Tiap hari kita harus terus membenahi Apa saja Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan Baik wajib maupun sunnahnya Yang bisa menegatkan kita kepada Allah SWT Agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik dan lancar Selanjutnya hubungan kita dengan keluarga kita Baik istri, anak, orang tua, mertua Adik, ipar, dan lain sebagainya itu Kita perbaiki Agar Mendapatkan keberkahan dalam setiap perjalanan Bisnis kita Karena bagaimanapun Bisnis yang kita bangun Nantinya akan Bisa dinamati bersama Oleh keluarga kita Selanjutnya di part ketiga Ada hubungan Antara Komunikasi antara teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Lalu rekan bisnis kita Komunitas di Rekan-rekan bisnis di komunitas kita Ataupun apapun itu namanya Itu tetap harus berjalin Dengan baik agar Silaturahmi Tetap berjalan Dan semoga dengan silaturahmi Dengan teman-teman itu Allah memberikan keberkahan pada Usaha kita Karena pastinya Dengan kita bersilaturahmi Akan ada Rezeki yang Dibukakan oleh Allah Dan bisa memperpanjang Umur kita Karena kita ngobrol dengan orang Karena kita Silaturahmi ya Nah seperti itu Nah Budapintal yang keempat ini Adalah dengan karyawan Pegawai pekerja Ataupun partner bisnis Nah Karyawan Ini merupakan Asat Apa ya Kalau kita Bicarakan Karyawan ini Adalah Mereka yang Garda terdepan Garda Terdepan Dalam Bisnis Nah Karyawan ini Adalah Garda terdepan Dalam bisnis Karena ketika kita Mempunyai bisnis Mereka lah yang Nantinya Mengeksekusi Apa yang Menjadi bisnis kita Misalkan kita Bisnis usaha Minuman Banyak pun Yang Kita sudah ketahui Teh Teh poci Terus ada Teh break Ada Boba Ada Riko Dan lain sebagainya Yang berbawa minuman Nah Dikerta Derempuan itu adalah Karyawan-karyawan kita Mereka yang nantinya Menyambut kita Menyambut Maku Seperti yang dilakukan Seperti yang dilakukan oleh Pegawai-pegawai Indomaret Alfamart Dan lain sebagainya Itu mereka Menyambutkan Mereka yang menjadi Karyawan depan kita Ya Berada di rumah Atau berada di mana Yang bisa memantau Dan lain sebagainya Tapi yang Bekerja secara real Untuk Untuk Bisnis kita Adalah Karyawan kita Walaupun ada juga Kita sendiri yang menjalani Bisnis kita sendiri Alhamdulillah Sekarang pun Saya Fokus di Bisnis saya sendiri Dalam Apa namanya Charteran Angkel ini ya Ya saya Yang menyubiri Dan juga Ada Bisnis kerja-kerja Kecilan Untuk Pengakanan ringan Ya Istri saya sendiri Yang Yang melaksanakannya Tapi kalau Teman-teman yang memiliki Karyawan Garteran depannya adalah Karyawan Mengapa Kita harus Mengkomunikasikan Dengan Mereka yang Kais terdepan Karena mereka adalah Orang-orang yang Bekerja Untuk Kita Mereka juga Bekerja Untuk Menafkahi Keluarganya Keluarganya Karena mereka yang Melayani Semua Pelanggan kita Pastinya Mereka juga Akan terus Terus Memberikan Pelayanan Kepada kita Karena mereka Bekerja untuk kita Yang Memasuk barang Ataupun Meracik makanan Ataupun Nanti Mendatang Mereka Semualah Yang akan Nantinya Memberikan Kontribusi Bagi usaha Kita Maka Kita harus Lanya Berbuat Baik pun Kepada mereka Tanpa mereka Bisnis kita Usaha kita Tidak akan berjalan Saya Menurut disini Rekan Atau partner Bisnis Ya Nah Partner Bisnis Kalau partner Bisnis Kita memberikan Di IBF Ini IBF Itu Memberikan Kesempatan Kepada Karyawan Kita Untuk Menjadi Leader Pemimpin Melatih Mereka Untuk Menjadi Leader Pemimpin Untuk Bisa Menangani Problematika Yang ada Usaha Kita Jadi Kita Tidak Menganggap Rendah Mereka Tapi Menjadi Partner Bisnis Kita Agar Mereka Juga Bisa Berkembang Nantinya Mungkin Dengan Kita Melayani Atau Memberikan Pelayan Terbaik Kepada Apa Namanya Karyawan Kita Ketika Mereka Bisa Membuat Usaha Baru Dan Mereka Bisa Memperkerjakan Orang Lain Untuk Bekerja Nah Itu Menjadi Amal Jari Untuk Kita Semuanya Baik Teman Teman Mungkin Hanya Itu Saja Bisa Saya Sampaikan Di Akhir Video Di Empat Empat Ini Empat Fundamental Sudah Saya Jabarkan Semuanya Mulai Dari Pembenahan Pada Diri Diri Kita Sendiri Ibadah Kita Kepada Allah Komunikasi Kita Jalan Silaturnah Kita Kepada Keluarga Kepada Teman Dan Kepada Karyawan Ketika Apat Fundamental Ini Bisa Kita Perbaiki Kita Maksimalkan Untuk Membentuk Dalam Setiap Usaha Dan Bisnis Kita Semuanya Akan Mudah Semuanya Akan Keringat Walaupun Nanti Ada Juga Step Step Lainnya Selain Empat Fundamental 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 Yang Lain Yang Nanti Kita Akan Share Ket Teman Sekalian Mungkin Tapi Untuk Kesempatan Kali Ini Saya Bisa Menyampaikan Empat Fundamental Ini Saja Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Atas Kesalahan Semoga Kita Selalu Teman Teman Dibidikan Keberkahan Dan Usahanya Dibidikan Kemudahan Dalam Setiap Permasalahan Yang Diharapi Semoga Kita Selalu Berkata Selalu Kita Dikumpulkan Di Surganya Kelak Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Seluruh Orang-orang Yang Soleh Amin Terima kasih Yang menonton Klik Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallam Sallam